Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua mohon maaf jika ada salah salah kata saya tidak ada niatan untuk merugian pihak manapun atau sebaliknya menguntungkan pihak manapun hanya sekedar berbagi cerita jadi ini raket flame clean flame force 19 sudah terpasang aerobat bus ya ini senar karakteristiknya berbeda banget dengan senar-senar revulsif pada umumnya yang biasa saya pakai seperti X-163, X-165 atau BG-6brillian atau BG-66 atau lining 1 bus, lining 1 ini senar karakternya menurut saya sangat berbeda pertama-tama ini yang bagian tebal ini merah ini ketebalannya kan 0,70 mm kalau tidak saya keliru ya yang hitamnya abu-abu ini hitam ini ini 0,61 mm ini kebetulan saya tarik 28 LPS 4 simpul karena kan senarnya berbeda karena kan senarnya berbeda ya jadi kalau 2 simpul saya kayaknya gak bisa atau susah mungkin ya jadi kembali ke sini karakternya sangat berbeda teman-teman dengan X-163 X-165 pantulan ada pantulan ada karena ada 0,61 mm tapi karakter listriknya itu seperti ngerem teman-teman ini kalau saya pegang entah perasaan saya aja ini tuh seperti kayak ada lengket-lengketnya dan kasar yang bagian merah-merah ini yang bagian tebal ini kalau yang bagian hitam ini standar ya gak licin juga tapi gak sekasar dan selengket merah yang 0,70 kalau yang 0,61 ini mohon maaf suaranya agak keras karena rumah saya dekat jalan raya jadi yang 0,61 ini seperti standar yang kayak Ultimax lah ada guratan-guratan kecil tapi gak gak terlalu licin dan kasar pun juga adalah kerasa sedikit guratan-guratan nah yang berbeda adalah yang 0,70 mm ini yang ketebal ini yang merah ini ini yang saya rasakan seperti teman-teman kalau habis makan nasi kadang-kadang tangan dicuci kurang bersih itu kadang-kadang masih ada lengketnya teman-teman itu rompama saya ya teman-teman jadi jadi seperti ada lengket-lengketnya dan kasar teman-teman yang bagian tebal yang 0,70 mm entah hanya perasaan saya aja atau mungkin teman-teman yang sudah pernah nyoba mungkin juga merasakan seperti yang saya rasakan jadi yang bagian tebal ini itu kasar dan ada lengket-lengketnya bisa jadi bahan yang digunakan mungkin sengaja digunakan dipasang seperti itu bahannya sehingga kok itu seperti seperti nempel teman-teman seperti nempel mungkin fungsinya juga untuk mengontrol itu jadi lebih memudahkan untuk mengontrol yang kedua teman-teman karena berbeda senar antara 0,70 dan 0,61 yang berbeda banget jadi seperti ya kalau ibarat papan mungkin itu papannya itu masih kasar belum dipoles licin gitu ibarat tembok pun itu kayaknya mungkin tembok yang baru dikasih semen gitu ya belum dikasih ini apa namanya pelapis lagi sama cat ya sehingga kasar secara rata-rata itu lebih kasar mungkin bisa jadi fungsinya adalah untuk mengontrol bola sehingga lebih lebih nurut dengan rakyat kita dengan pukulan kita seperti itu teman-teman tapi kalau teman-teman biasa pakai senar repulsi seperti S-Bol 63 S-Bol 65 teman-teman akan sedikit bahkan mungkin akan beradaptasi lebih lagi mungkin menurut saya dan yang ditakutkan kalau teman-teman sudah terbiasa pakai senar kontrol seperti ini karena karakternya sangat berbeda teman-teman antara main dan crossnya ini berbeda tebal dan permukaan senarnya juga kasar berbeda dengan S-Bol 63 S-Bol 65 yang saya rasakan bahkan ini lebih kasar dari Ultimax yang Ultimax itu kan cenderung kontrol ketimbang repulsi ya repulsi juga dapat tapi cenderung kontrol ketimbang S-Bol 63 S-Bol 65 jadi yang ditakutkan teman-teman kalau teman-teman terbiasa pakai senar aerobite bus dalam jangka yang lama teman-teman kalau suatu ketika main serius pakai senar repulsi mungkin akan susah kontrol lagi karena gampang mentul-mentul kalau S-Bol 63 itu gampang mantulnya kontrolnya itu seperti harus benar-benar manual kalau ini itu seperti kayak dibantu ibarat game itu seperti dibantu semi-semi komputer gitu terbantukan dengan karakteristik senarnya plus minus teman-teman jadi kalau teman-teman terbiasa pakai aerobite bus bisa jadi teman-teman kontrolnya sangat membantu bertambah kontrol teman-teman tapi saat mungkin teman-teman kembali ke senar senar repulsi ditakutkan teman-teman harus beradaptasi lagi dengan pukulan teman-teman seperti netting drop shot placing yang ditakutkan seperti itu teman-teman plus minus dan mungkin tergantung permainan teman-teman kalau memang teman-teman tipikal adalah pemain kontrol banget maka aerobite bus ini adalah pilihan salah satu pilihan terbaik kalau menurut saya sebaliknya nanti saat teman-teman pindah ke senar S-Ball 63 misalnya mungkin teman-teman akan beradaptasi lebih lagi ketimbang teman-teman pakai ultimax terus pindah ke S-Ball 63 seperti itu kalau teman-teman yang terbiasa pakai S-Ball 63 pindah ke sini mungkin adaptasinya tidak terlalu ya karena kan ini seperti terbantu kontrolnya itu itu saja teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata hanya sekedar berbagi cerita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati